Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya le alih aja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip atau trik atau cara membuat video animasi untuk ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri ya di APK atau di aplikasi PowerPoint kebetulan pada saat ini bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri masih menunggu beberapa minggu lagi ya semoga puasa anda sekalian belum ada yang bolong ya ada pun fitur animasi di PowerPoint berfungsi untuk menambahkan animasi pada suatu objek tertentu pada suatu slit animasi tersebut bisa berupa munculkan objek mengganti warna objek menghilangkan objek menggerakkan objek dan lain-lain animasi yang digunakan secara tepat dapat membuat video atau presentasi menjadi lebih menarik ya bagaimana caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum menunjukkan video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya ya mari kita mulai Oh ya pertama-tama kita masuk di template PowerPoint ya ini tempatnya nanti saya sudah siapkan di kolom klik klik tinggal di klik atau bisa download template di video saya sebelumnya sudah ada cara download template ya ini tempatnya sudah backgroundnya sudah sesuai ya karena ini untuk wisi RT Dem gritri ya pertama-tama kita rubah dulu ya terubah lembar kerjanya atau noLya kitaripat ini ukuran 1 x 1 atau 1 x 1 przypaya nanti di buka di hp sesuai libar HP ya layer HP setelah itu kita posisikan ya ini gambar-gambarnya nanti bergerak kita masukkan semua di dalam layer kita rubah dulu karena ini untuk lembaga atau sekolahan kita rubah namanya sekolahnya dulu ya ini bebas bisa untuk intansi maupun organisasi-organisasi kita rubah saja nama tulisannya kita rubah nanti ini template videonya juga akan saya share di kolom deskripsi tinggal dirubah ya jika anda semua berminat nggak dirubah setelah itu kita rubah dulu namanya sorry masih arah tulisannya apa fontnya kita ganti Indonesia saja kita sesuaikan nama lembaga atau organisasi atau karang taruna ya atau nama keluarga mungkin untuk video ucapan dari keluarga ke keluarga ya kita pilih font atau kita pilih ukuran fontnya ya setelah itu yang bawah kita rubah mengucapkan selamat hari raya itu fitri ya karena temanya ini untuk ucapan selamat hari raya itu fitri ini sekedar contoh bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setelah semua dirasa telah cukup ucapannya kita bisa merubah kita bisa memasukkan lagi ya mungkin ini karena temanya untuk hidup itu kita bisa masukkan gambar lain seperti ketupat maupun hidup ya karena ini di Indonesia tradisi atau adanya hidupnya pasti ada gambar ketupat dan kita taruh posisinya sesuai selera ya bisa di pojok bawah maupun di pojok tas setelah ini ini ada domber kedua ini kita hapus kita ganti ketupat saja ya kita klik insert kemudian kita cari gambarnya ini gambarnya harus masuk file-nya berupa bng ya kalau jpk tidak mau ya bisa tetapi masih ada backgroundnya nanti numpuk-numpuk backgroundnya setelah itu kita menuju kita mau mengasihi in apa itu background audio background ya kita karena ini temanya itu fitri kita dalam kasih audio takbiran jajah ya setelah itu kita klik kita ulangi lagi ya karena tadi tidak bisa di setel atau di tidak bisa di setel awal sampai akhir video kita klik ulangi ulangi lagi ya setelah itu kita ini ada muncul play in play in background ini ya background audio ini kita klik kemudian otomatis kita klik ini di sini ada play otomatis ini kita cek di semua ya kita volume hits ya di sini ada pengaturan audio semua silahkan dipilih atau di utara atur seperti sesuai selera ya kita coba ini sudah ada suaranya ya rasa sudah cukup kita kembali lagi setelah itu kita slide kedua ya ini di sini kita ganti dengan ucapan sebelumnya kita kasih gambar dulu ya di sini sudah saya siapkan semua gambar-gambarnya saya kasih gambar ini sesuai tidak kosong ya kita berposisinya sesuai selera bisa besar kecil atau bebas ya ini ya setelah itu ini kita ganti ucapan ya ucapan selamat juru fitri atau kata-kata mutiara ini kita bisa googling di google banyak disitu banyak kata-kata mutapan selamat hari raya ya kita tinggal copy paste kan di sini setelah itu kita atur posisinya setelah itu kita yang bawah ini kita juga rubah ya kita tinggal copy paste di kita cari ucapan-ucapan selamat hari raya tri fitri di google tanya setelah itu kita copy paste kan kita atur posisinya setelah itu kita kembalikan ini ini gambar nah kita kembalikan ya setelah itu kita ke selat berikutnya ini gambarnya posisinya ini kita kembalikan di dalam layar dulu ya ini karena keluar tadi karena ukurannya masih yang lama sebelum saya kembalikan ini setelah dilubah harus kita masukkan di dalam layar ya kemudian kita ganti tulisannya ya selamat jari raya tri fitri ya setelah itu kita kasih gambar ini kasih beduk ya supaya kita bisa muansa indonesia nya ada ya selanjutnya kita ke selat berikutnya ya ini video saya percepat karena caranya yang bersama dengan yang pertama kita tinggal merubah ini kata-katanya kita bisa tambah sendiri kemudian kita muncul slide berikutnya ya ini tidak bisa dirubah kita hapus saja nanti ya kita mengambil kita copy paste yang nano yang yang atas di copy paste ya nanti kata-katanya kita ubah saja kemudian supaya hampir sama ini layar yang terakhir ya kita tuliskan nama organisasi bisa atau nama lembaga atau nama sekolahan atau nama keluarga besar ya yang mengucapkan selamat dari raya tri fitri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun kita hapus saja kalian kita hapus posisinya kita atur kita beri ini bisa gambar kita atau foto kita atau foto murid kita boleh ya ini sekedar contoh ya kita contohkan gambar animasi saja ya gambar kartun saja ya kemudian kita praktekkan caranya memberi animasi atau efek animasi ya pertama-tama kita klik dulu gambarnya atau yang pertama kali yang mau diberi efek yang mana kita klik dulu kemudian kita klik atas itu ya animasi kita klik disini pilihannya banyak ya ini bebas kita bisa coba satu persatu ini caranya kita klik nanti ada contohnya ya kalau sudah oke kita oke kalau kita serasa dirasa tidak sesuai keinginan kita bisa rubah lagi disini banyak kita bisa rubah lagi ya kita cari yang sesuai disini banyak bisa kita coba kita ganti lagi yang sesuai ya sesuai keinginan tadi kurang bagus kita bisa rubah ini saja ya oke kalau sudah sesuai kemudian yang kedua kita klik tulisan ya mungkin nah ini saja kita ini sudah ketemu yang ketiga kemudian kita cari ini kurang bagus kita ganti dan gambar yang bawah itu kita kasih kurang bagus kita kasih cari saja ya disini banyak kita bisa pilih satu persatu dan ini saja ya oke nah itu kita bisa review ya kurang lebih seperti ini ya kemudian kita praktekan ke selat yang kedua ya caranya bersama kita pindah dulu ini karena untuk lembaga kita beri logo ya logo lembaga kita pindah di sini karena kita copy yang tadi sudah punya animasi disini tidak usah di animasi itu sudah ada nomornya kita tinggal atur posisi setelah itu kita kasih gambar ketupat ya supaya tidak supaya terlihat ada nuansa-nuansa lebaran ya setelah itu kita kasih animasi ini gambar beduk ini kita kasih animasi ini seperti yang tadi ya caranya sama kita klik tulisan atau gambarnya kemudian kita klik animasi diatas fitur animasi kemudian kita bisa cari ini sini pilihannya tinggal disesuaikan dengan keinginan ya ini bagus untuk tulisan ini ya yang animasi ini ya oke kalau sudah sesuai dan kita klik lagi kasih oke nah itu kita menuju slide ketiga ya ini caranya sama memberi fitur animasinya sama kita klik gambar atau tulisan yang dirasa yang pertama yang akan muncul yang mana dan kita pilih fitur animasinya dan kita pilih fitur animasinya kasih ini ya ini untuk yang ini kita pilih fitur animasinya kita klik oke ya dan kita slide keempat kita klik oke ya kita klik oke ya kemudian kita slide keempat kita klik saja ini gambarnya atau gambar kartunya kita rubah yang ini ya ini kita copy paste kita copy kemudian kita pastikan di yang tadi ya paste kita atur posisi kita perbesar sedikit kemudian yang gambar yang satunya kita juga copy paste kan kita copy salah ini copy ya jangan di ini di copy dulu baru dipaste ke set yang tadi kita atur posisi kemudian besar kecilnya kita samakan tinggi dan lebarnya kita samakan ya setelah seperti ini kita atur animasinya ya efek animasi atau fitur animasi kita atur lagi sesuai selera ini ya dan kita tulisannya kita juga atur dan kita klik oke nah itu tulisan yang kedua kita pilih-pilih sesuai selera ya kita oke kalau sudah setelah itu kita menuju gambar yang terakhir ini ya selamat menikmati selamat menikmati aku setelah itu kita menuju animasi tulisan yang terakhir ini saja ya kita oke klik setelah itu kita save ya ini masih banyak slot kita habis saja karena kita yang kita butuhkan lima saja kalau mau membuat durasi yang panjang kita bisa rubah semua ya karena saya cuma mau membuat lima saja kita review dulu ya Allah lebih seperti ini ya kita review review dari awal coba ini di atas ada gambar review kita klik Allahu Akbar la ilaha illallah wa Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi ilham Allah ya kurang lebih seperti ini kemudian kita export ya kita cara simpennya kita klik file di atas kemudian kita klik export kemudian setelah itu kita klik kreatif video ya setelah itu kita disini kita bisa atur ini ini speednya bisa atur 5 atau 6 setelah itu kita klik quality ya kita pilih internet quality saja sini tidak perlu kita rubah setelah itu klik kreator video ya dan kita kasih nama setelah itu kita klik save coba kita kita puter videonya bisa atau tidak ya kita cari ini yang tadi kita sebelum kita klik ini sudah bisa ya ternyata ya Allah young anak yang Allah 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 ya juga sekian semoga video kali ini berguna dan bernanfaat bagi anda semua yang mungkin menyiapkan ucapan Selamat Dari Raya dengan video animasi semoga ini bisa menjadi referensi dan jangan lupa like dan subscribe dan oleh Ali Aja dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton